Hannafi Jauhar Ahmad, pemain futsal Porprov Kabupaten Blitar hari ini menjalani visum di RSUD Serengat. Siswa kelas 3 SMA tersebut menjalani visum setelah menerima tendangan dari pemain futsal Porprov Kota Malang pada Rabu, 13 September 23. Hannafi menyebut bahwa hingga saat ini dirinya masih merasakan sakit dan nyeri pada bagian bahu. Sebelumnya dirinya juga mengeluhkan pusing dan berkunang-kunang, namun kini telah membaik. Hannafi menyebut saat ini sudah tidak ada memar di bagian tengkuk dan bahu yang sebelumnya ditendang oleh pemain futsal Porprov Kota Malang. Namun dirinya khawatir jika ada luka dalam. Hannafi menceritakan bahwa saat itu dirinya sedang selebrasi sujud merayakan gol yang dicetak oleh rekannya. Namun tiba-tiba dari arah depan pemain bernomor punggung 17 dari Kota Malang, menendang dengan keras dirinya. Tendangan itu pun telak mengenai bahu Hannafi. Seketika dirinya langsung tersungkur merasakan sakit akibat tendangan tersebut. Sementara itu, Koni Blitar akan mengambil sikap tindakan atas hasil visum terhadap Hannafi. Jika hasil visum menunjukkan ada luka serius maka tidak menutup kemungkinan, Koni Blitar akan mengambil jalur hukum ataupun proses lanjutan. Menurut Koni Blitar, visum ini dilakukan untuk memastikan bahwa kondisi kesehatan para korban dalam keadaan baik. Pihaknya tidak ingin ada luka serius yang diderita oleh korban tendangan pemain futsal Kota Malang. Saat ini, Koni Kabupaten Blitar tidak menempuh jalur hukum serta menyerahkan semua sansi ke Komisi Disipilin Asosiasi Futsal Provinsi Jawa Timur. Namun, bila hasil visum menunjukkan ada cedera permanen maka tidak menutup kemungkinan Koni Blitar akan menempuh langkah selanjutnya. Ya, nanti kita tunggu hasil, kalau yang ini nanti anak-anak kita ini kita tunggu hasil visumnya, hasil visumnya dan hasil ronsennya. Kalau landi-landi saja tidak, sakit parah ya sudah tutup tubuh. Tapi sampai luka, luka permanen, nanti kita akan mungkin akan ambil tindakan selanjutnya. Kondisinya, kalau untuk aktivitas biasa mungkin agak sakit sedikit, tapi kalau untuk aktivitas agak berat seperti ularaga itu masih agak-agak sakit-sakit lagi. Bagian mana? Kalau di bagian luarnya kemarinnya tidak ada, tapi kalau bagian dalamnya tidak tahu. Itu posisinya di bagian mana? Di bagian sini, di bagian tekinya leher. Sudah kotak kecil.